Intro DIYnya Mele Ada Joby deh Intro Hey guys welcome back to my channel Hari ini aku kedatangan tamu sumber spesial Mele Aku bangunnya Dan hari ini kita mau mukbang Ini video mukbang pertama saya Apa definisi mukbang? Oh! Makan dan broadcast Dan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol Pengen santai aja sih Makan makanan favoritku yang indomie Makan adalah soto Mele adalah... Kaldu ayam Ayam bawang? Eh salah Ayam bawang Dan kita mau ngobrol-ngobrol seputar industri fashion Dan aku post IG story ini pagi Dan kalian beri pertanyaan Jadi aku akan bicarakan itu dengan Mel hari ini Yeay! Boleh kita mulai makan? Ya Aku sangat lapar Party Apa? Aku pake cabai 2, dia pake kayak 10 Beneran guys By the way, aku makan indominya 2 bungkus Terus Ada yang tanya, namanya Karissa Ada persaingan antara para blogger ga? Dapetin klien dan lain-lain Waduh Pertanyaan yang bagus Pertanyaan? Pertanyaan yang bagus Kayaknya itu lebih pertanyaan untuk kamu deh Pertanyaan Maksudnya aku bukan blogger fashion Tapi kan lu juga content creator Ya content creator Tapi belum scale-nya sampai Aku ga rasa aku punya kompetisi Wih ga ada kompetisi Maksudnya bukan disesomong itu Karena aku masih mulai Kayak Bukan itu tapi kayak Karena aku baru mulai Jadi kayak bener-bener followersnya masih sedikit Kayak itu Jadi aku rasa Belum ada kompetisi yang sampai kayak gimana banget Untuk menjawab pertanyaan tersebut Kompetisinya tuh ga On your face banget gitu loh Mungkin semuanya pasti ada Perasaan kompetitif lah Karena balik lagi ini kan Full time job ya Dan ga semua orang bisa dapetin Job yang sama gitu Mungkin satu brand cuman bakal pilih Satu sampai dua influencer aja Untuk dipake Semuanya sih Healthy sih kompetisinya Ga ada yang kayak curang-curangan Lagian mau curang-curang gimana juga ya Mungkin ga ada yang Sampai jambak-jambakan gitu ga ada sih Cuman pasti Namanya kompetisi Menurut aku pasti ada gitu Oh atau ga mungkin aku bisa jawabnya As a Apa From point of view brand Karena dulu kan aku kerja sama Ya karena kan aku dulu kerja sama brand Dulu kerja sama Dior Misalnya gini Kita pengen kerja sama influencer A Tapi prinsipnya kita ga mau sama A Karena si A ini followersnya Misalnya gitu ya Kurang dari 200 ribu Misalnya gitu Nah jadi mungkin kompetisinya lebih kayak gitu Oh yang mana followersnya lebih banyak Ya gitu sih Mukanya lebih cocok Iya mukanya lebih cocok Yang lainnya yang stylenya lebih cocok Iya Atau yang kayak profesionalnya lebih cocok Karena Kadang-kadang kan kita juga ga cuma Work with blogger Misalnya kita sama Kayak artist Atau sama Apa sih ini Kayak random Ya pokoknya From different industries juga kan Tapi kita juga liat kayak Oh iya misalnya dia pemilik restoran Tapi kita mau restorannya kayak gini-gini gitu Jadi Ada requirement ya Ya jadi gitu Jadi mungkin competition Ya kayak gitu sih Maksudnya kayak mungkin competition Internal 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 Ya semua competitionnya kan di belakang Ga ada yang kayak Jambat-jambatan di teman itu ga ada gitu Kasihkan makan Ini enak banget gila Oh ini makannya gimana ya? Enak ya? Taruh di sini? Ya terserah Atau kayak langsung? Ya langsung aja Barbar aja pokoknya Ini pertanyaan dari Melody How to deal with people who judge the way we stand by And share our faith in God in this era? Interesting Hmm Ini Melody bisa jawab nih Udah jago banget ya? Hahaha Engga nih Banyak yang kayak Kalau misalnya kita follow God Kayak ih religious banget lu Atau kayak suci gitu loh Imagenya Hmm How to deal with that? Dengan kita masih tetep bisa pegang Our faith in this era Apa ya? Maksudnya kalo dari diri kita sendiri Aku pikir dengan memiliki kemampuan yang kuat gitu loh Jadi kayak Ya Tidak komentar atau Tidak Apa sih kayak Apa itu tadi? Tidak penelitian atau tidak komentar Tidak akan menyebabkan kita Atau menyebabkan kita Atau menyebabkan kita Dan bukan hanya dengan religi Aku pikir dengan siapa kita Atau apa gitu Kalo emang kita bener-bener yakin Kayak Oh engga gue tuh orangnya kayak gini Emang kayak gini Mau orang ngomong apa juga Ya udah terserah Itu komentar kamu Dan emang itu Tidak dari kontrol kita Tidak 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 untuk komentar Tidak Tidak Aku pikir kalo kamu memiliki kemampuan Dalam hubunganmu dengan Tuhan Kamu tidak harus Tidak 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 Jadi memiliki kemampuan Tidak Biasanya Oke Ada yang namanya Itu yang kalo misalnya kita tuh Cuman kayak Oke Jadi orang baik Kalo misalnya cuman di dalam kamar doang Kalo pray juga cuman di dalam kamar doang Tapi sebenernya Yang kita harus lakukan adalah Meng-inspire everyone Dari kehidupan kita gitu loh Dari mungkin Cara kita solve problem Dari cara kita Mengambil keputusan Segala macem itu tuh harus terpancarkan dari situ Jadi Ya our life Ya Ya it is our fate juga gitu Jadi jangan mengkotak-kotakkan kehidupan kita Kayak oke Fate tuh cuman boleh di share kalo misalnya di gereja doang hari minggu Tapi selain sampe Sabtunya Hidupnya Gitu misalkan Jadi ya semuanya tuh harus Menjadi Bagian dari hidup kita Dan kita harus Proud Sekarang kan maksudnya aku juga lumayan sering ya Untuk share my fate Di social media gitu Maksudnya pasti followers aku tau lah Kayak I'm a believer Dan banyak juga kok temen-temen aku mungkin yang gak Percaya Atau belum percaya gitu Dan kadang-kadang mereka ngetawain Kayak Oh Olive mah kalo misal hari Rabu Sibuk Aduh kayak PDA-an gitu Karena Hidupan aku tuh setengah Ministry Setengah Ya fashion gitu Gak 100% fashion Dan Gak apa-apa Untuk orang-orang yang mungkin belum percaya Apa ya Aku tuh Seneng aja gitu I'm confident Karena Di kehidupan ini tuh gak mungkin kita tuh gak punya masalah Mau itu Lagi di stage married Mau itu lagi di stage single Mau itu lagi di stage hura-hura Apapun itu Pasti sebenernya kita ada masalah gitu Dan Mungkin di kehidupan orang lain belum keliatan Atau mereka gak nunjukin Cuman sebenernya Banyak banget kalo yang struggle with Depression Loneliness Gitu-gitu Cuman gak di show aja Jadi Aku bangga justru That I have faith Karena aku ngerasa kayak Oh oke Aku tuh Bisa punya standar Kalo mau solve kontak gimana sih Sebenernya macem gitu Ini kayak kasarnya aja gitu ya Kalo opinion orang itu Atau judgment orang itu Gak bikin kamu Tambah Tambah pintar Tambah kaya Tambah Tambah Apapun itu yang positif Gak usah didengerin Setuju Oke ini pertanyaan dari Kristalvania Alumni fashion Marketing Atau merchandising Di Indo Berapa chance dapet job Di high-end brands? Oh Hmm Jawabannya sebenernya ada Karena lumayan Apa ya Industri fashion Itu lumayan industri yang Super Apa Cepet Per Perputarannya gitu loh Jadi selalu Perlu New employee New people Who have new ideas Atau kayak young Apa namanya Young graduates Gitu-gitu Banyak gitu Yang hiring selalu ada Terus kalo Kita Proactively Seeking The right job Opening gitu Jadi jangan kayak Oh ya udah ditolak satu Misalnya Misalnya gitu Sama LV Terus langsung Cari terus Cari terus Atau mungkin Mulanya gak langsung Di high-end Misalnya mulanya Di premium brand Atau even fast fashion Terus lama-lama You work your way up To work with Dream brand Kita tuh kalo misalnya Mau kerja Kita harus punya Karakter Karakter Sorry Muncrat Kita tuh harus punya karakter Yang punya banyak Inisiatif gitu Yang tadi Mel bilang Proaktif Itu sebenernya jarang banget Kita temuin Di anak-anak muda Zaman sekarang Kebanyakan tuh Kayak Oh dikasih satu challenge Atau dikasih satu goals Mereka gak bisa capai Yaudah langsung give up Mindsetnya tuh selalu kayak gitu Dari itu gak bagus banget Jangan pernah give up Kalo misalnya emang fail Di satu project Atau di satu area Ya coba lagi gitu Dan itu yang Coba-coba terus Itulah yang bikin kita Menjadi Orang yang berbeda Dari yang lain gitu Karena kita gak gampang give up Terus kita belajar Dari kesalahan kita Di apply ke next projectnya Malah jadi lebih bagus lagi gitu Jadi Harus punya banyak inisiatif Untuk kayak Oh di company ini Lagi ada suatu problem ini nih Eh Kenapa kita gak bikinin aja Sebagai solutionnya Segala macem Mungkin itu bukan job desk kalian Atau gak ada yang suruh kayak Eh tolong ya Cari solusi Untuk project A gitu Misalnya gak ada yang bakal suruh Cuma kalo misalnya kita Punya inisiatif kayak Oke mau bikinin nih Mau bantuin nih Mau cari solusi ini Boss kita tuh jadi Seneng gitu loh Impress Jadi kayak Wah ini orang nih emang beda nih Dari yang lain Karena oke deh Ada seribu orang yang Qualified untuk Mengisi posisi tersebut Kita harus prove ourselves Different Betul Oke Ini pertanyaan dari Lulu Maca latte Hmm Diaus Do you consider being an influencer As a sustainable long term career? Sebenernya gak tau Karena gak bisa melihat Kedepannya seperti apa Contoh 5 tahun lalu Friendster lagi hit Semua main Friendster Enggal lah Facebook kali ya Terus semua orang main Facebook Semua main Facebook Semua orang main Snapchat Semua main Snapchat Sekarang kebetulan aja Semua orang main Instagram Jadi semuanya disini gitu Mau dari brand Dari content creator Segala macem lah Pokoknya Instagram tuh menghubungkan semuanya gitu kan Cuman Instagram kan bukan punya kita ya Itu punya orang gitu Bisa aja besok udah nge-hits lagi Atau kayak Tiba-tiba Ada apps baru yang lebih hits Dan orang semuanya pindah Karena dari dulu selalu kayak gitu kan Jadi aku gak bisa bilang kayak Bakal berapa lama sih Sustainnya gitu Cuman yang aku percaya adalah Kalo misalnya kita Dari sekarang udah build the right foundation Build a strong name Build a good branding Segala macem Mau kemana pun itu arahnya Mau bikin brand sendiri lah Mau jadi motivator lah Mau jadi apapun itu Asal si foundationnya tuh udah kuat Ya bisa aja kemana-mana gitu Jadi bisa sustain Lama banget Walaupun mungkin Indusinya gak selalu As a fashion content creator Sama sih kayak Olive I think Ya Right now we're in the digital era kan Jadi Kayak being an influencer Atau being able to have a platform And use it wisely And Giving positive impacts to The viewers Or to a lot of people Itu Kayak great thing that We can enjoy now Tapi kalo Ya sama sih Kalo berapa tahun lagi Being influencer Kayak sustainable Ya I also don't know But I think I see it Masih lama sih Perjalanan Iya Digital Kanannya digital era And social media era tuh I think baru bener-bener Boom tuh sekarang kan Ya So I think This ride is gonna be A while Sekarangnya lagi bumbungnya Bumbung 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 Apa ya? Lagi kayak pik-piknya gitu I think it's Ya It's good to have It's good to utilize it For For good cause Sudah Ada pertanyaan dari V.x-nya If I want to start a career In the fashion industry As like a stylist Or director How do I start? Harus punya banyak pengalaman Kalo engga Company Pas liat CV-nya Nggak mau terima Harus rajin intern tau Sebelum Kita baru-baru ke full time job Pokoknya Fokus Fokus On building A strong CV And portfolio Semakin kalian banyak Apa tuh namanya Pengalaman Semakin orang tuh suka gitu Dan pengalaman tuh As an intern Banyak boleh Tapi jangan sampe kayak Full time job Setiap 6 bulan keluar ya Itu juga orang kayak Nah apa nih orang Keluar-keluar terus Nggak serius gitu Kalo menurut lu? Sama Cause Kalo based on my personal story Juga I started as an intern Not just like one internship I did a lot of internship I think I did at least Six internship Before I landed my Full time job Sebelum kita bisa mulai Yang kita bisa kasih Kan obviously kita nggak punya pengalaman Tapi apa yang kita bisa kasih Waktunya kita Jangan drop juga Kalo misalnya Internshipnya nggak dibayar Karena kan emang At the beginning What you need is experience Betul And Apa namanya Good Reference juga Nanti kayak Good referral For your next job Itu yang Kamu lebih perlu gitu loh Buat Pick it to the next level The next dream jobs gitu Betul Itu betul banget sih Karena Maksudnya kita punya banyak banget temen-temen Yang punya brand kan Dan mereka sering banget complain Banyak banget fresh grad Yang kayak apply ke tempatnya mereka Terus Mintanya Minta gajinya tuh mungkin Kayak tinggi banget Atau apalah segala macem Padahal belum punya pengalaman Jadi Kayak yang penting tuh Kalian tuh punya banyak pengalaman dulu Karena sebenernya Bakal banyak belajar tuh kalian gitu Bukan brandnya Sebagai brand Untuk hire fresh grad Mereka sebenernya nggak dapet Banyak banget gitu Karena pengalaman kalian belum ada Segala macem Jadi sebenernya Kalian ya Bakal belajar banyak Dan menambah ilmu gitu Jadi jangan sombong Kalo misalkan Emang bayarannya belum Besar Atau apapun Ya nggak apa-apa Dulu juga gue sempet intern 6 bulan gitu Di satu perusahaan Nggak dibayar Tapi ya Gue tau kayak Oh I'm gonna learn a lot gitu Dulu all my internships Nggak ada yang dibayar Jangan Jangan cepet complain Tunggu waktu yang jadi mateng gitu loh Nanti baru bisa Nggak ya lebih Bisa expect more gitu Perspektifnya mungkin harus diganti dikit Jadi lebih kayak Nggak dibayar Tapi ya Sama I'm gonna gain knowledge I'm gonna gain connection I'm gonna gain experience I'm gonna gain a lot of things basically Jadi jangan cuma Hah nggak dibayar Usually juga kalo biasanya Internship juga nggak Nggak ada yang gila banget Sampai waktunya sama Seperti kayak full time job Semua rata-rata Manageable Sama kalo misalnya Kalian pada masih Kalian pada masih kuliah So far waktunya Even company-nya yang ikutin Jadwal kuliah kamu Jadi misalnya kalo kamu bilang Oh ya aku kuliah ini Dari hari Senin sampe Rabu Yaudah nanti Dia ikutin jadwal Yaudah kita Kambis sama Jumat Misalnya gitu Mungkin special occasion Kena-kena weekend Karena ada event Atau apa gitu Kamu mikirnya lebih kayak Oh ini tuh investment Ini tuh investment Yang aku lakuin Buat diri aku sendiri Kedepannya 7 Karina RHRDJ What makes you and your work With all other stuff going on? Oke jadi mungkin kita Ini berdua adalah cewek-cewek yang Mengerjakan segalanya gitu ya Banyak banget kan kerjaan kita Bukan office hour 9 to 5 gitu Iya Jadi bisa aja sampe begadang malem Atau kayak bisa aja Jam 9 malem Masih di event Bisa aja siang-siang bikin konten di cafe Jadi kayak bener-bener Lalu lalang banget lah ya Kerjaan kita Dan pertanyaannya What makes you Bisa endure gitu ya All the work Karena kerjaan kita tuh Gak ada working hour nya I think it's very helpful for us Untuk kayak Plan our day Dan bener-bener Plan our schedule for the week gitu Jadi jangan kayak Cuman wing it Eh bangun pagi hari ini Mau ngapain ya Mau bikin apa ya Kayak oh shooting YouTube ah Gak bisa kayak gitu Jadi di plan kayak Oke hari Senin mungkin It's a production day Yaudah Mungkin aku bikin new blog post Terus aku Bikin new YouTube video Terus kayak Ngeplan-ngeplan konten juga Terus mungkin ntar hari Selasa Aku mau itu Full day meeting Yaudah aku meeting bisa kayak Sama 5 brand Atau di for 5 project that day Jadi kayak Gak berantakan gitu loh harinya Karena kan kita gak ada yang new Menuruh We are our own boss kan Kita gak ada yang selalu kayak Hari ini kamu gini ya Hari ini ya Jadi kita harus mikir sendiri Dan harus adjust our timing Kayak gimana supaya rapi Supaya produktif Supaya efisien Dan efektif Asik Kok lu gak kasih Nah aku tuh paling gak suka Kalau meeting tuh Pencar-pencar hari Karena tau kan Jakarta ngacet Jadi harus bisa Plan hari gitu Kalau misalnya satu hari meeting Yaudah aku kumpulan tuh 5 meeting dalam satu hari Mungkin besok shooting Shooting satu hari juga gitu Jadi gak buang-buang waktu Ya kan Kalau lu gimana? Lu kan juga gak ada pegang Marketing Sports ya kan? Aku itu Jadi aku melakukan Marketing Freelance Bukan cuma brand fashion Tapi buat Biasanya buat Apa-apa brand Apa-apa perusahaan Yang perlukan Servis Yang Seperti Social media management Event coordinator Sponsorship Endorsement Pokoknya yang kira-kira Mencakup Digital marketing Ya aku kan Mencakup Digital marketing Kayak online And offline Activision Itu kerjaan aku Content creating Still my side hustle My main hustle Itu masih yang Masih my freelance marketing Ya sama Jadi aku tuh gak ada Office hour Gak ada Kalo mau males Kayak gampang banget Kayak bisa kayak Yaudah hari ini Gue nonton Netflix aja Itu bisa gitu loh Bener-bener banget Kalo kayak gitu sehari Pasti nanti Kita yang kayak Ya udah karak jegok Kayak gitu Jadi Emang sama Seperti Olive Plan ahead Tapi aku orangnya Mungkin I don't know about Olive Ya I'm a really bad planner Kayak really bad Aku tuh orangnya Yaudah wing it aja Cuman sekarang nih Udah semakin kesini Aku tuh udah punya My own business Selama setahun Sekarang udah 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 handle Makin banyak klien Dan aku belum punya tim Aku bekerja sendiri And on top of that Aku juga mau bikin konten Aku mau bikin video Aku mau keluarin Aku mau post Sebenernya Instagram post Segala macam Itu butuh Di plan banget Karena udah gak bisa Yang kayak levelnya Oh ya wing it aja Itu udah gak bisa Pasti Mungkin ada Some days Atau some weeks Yang bisa digituin Tapi kalo mau bener-bener Konsisten Emang semuanya Harus di plan ahead Semuanya Harus bisa prioritize Gitu Betul Plan Plan well Oh Ya Uh Ada yang namanya Aiko kita Bagaimana cara meraih Cita-cita Uh Dib ya Dib banget Sebenernya awal-awal Kalo untuk kita kayak Anak muda gitu Kita sebenernya belum tau banget Gak sih 100% Inilah cita-citaku Yap Apapun dimanapun Stitch Kehidupan kita Kalo misalnya kita Punya suatu passion Yaudah jalanin aja Coba aja Tapi yang pasti In everything we do We put our 100% Put your best In everything you do Ya Pokoknya apapun itu Mungkin belum tau Itu cita-cita iya Atau bukan Yang penting kayak Hard work Terlihat nantinya Ya Sama Semua sama Jawabannya Ya karena kita kompak Guys Mungkin tambahannya itu Harus berani Jadi kayak Misalnya oke Misalnya emang Mungkin waktu umur 18 Cita-citanya jadi A gitu Terus tiba-tiba Dia umur 20 Kayak Aduh kayaknya sebenernya tiba-tiba Ada passion deh Bikin kue Gitu Yang kayak gitu lah Yang berbeda Sesuatu yang sangat berbeda Dengan Cita-citanya Jangan takut Untuk coba Jangan close-minded Jangan close-minded Coba aja You'll be surprise Dan apalagi sekarang udah digital era Udah social media Anything Any kind of business Itu bisa Terjadi And everything is possible Mary Kondo aja Sekarang terkenal gitu Gara-gara jago ngerapiin barang Itu kayak Ini udah Betul Ini the beauty of 2019 Kayak Anything everything is possible Create your own career guys Yang ga ada pun bisa diada Iya Tapi bener sih Kayak waktu gue mulai Si fashion blogger Gini-gini Kan di tahun 2012 ya Aku udah mulai Dan itu tuh di Indonesia Belum ada Jadi ibaratnya Walaupun di luar udah ada Cuman tuh di Indonesia Belum ada Jadi tuh Gue harus create a new Career gitu loh Di dunia ini Ya di Maksudnya di Indonesia Gitu Dan ga gampang Awal-awal kita harus educate brand Kayak Hey ada kita loh Kayak ada loh Yang namanya content creator loh Hello Kayak dulu Wah Mana Malah dulu kan sempet ada eranya Content creator tuh disebelin banget kan Kayak apaan sih nih Kayak Orang-orang Orang-orang narsis Yang pengen menjadi terkenal Upload selfie-selfie Di sosmed Semacam gitu lah Kayak dulu ditandangnya Kayak apaan sih nih Kayak cewe-cewe narsis aja gitu Cuman padahal kan Kita bener-bener bikin konten Kita kayak Ada creative side to it-nya gitu Dan sekarang buktinya Semua orang jadi content creator gitu kan Padahal pas aku Mulai ga ada Apapun itu Mungkin sekarang Karin yang kalian mau Belum ada Atau cita-cita yang kalian mau Belum ada bahkan Tapi siapa tau kalian bisa menjadi The next Marie Kondo Iya Beres-beres Dapet duit Terus dia punya apa tuh Kayak punya Bukan asisten sih namanya Apa sih Kayak orang-orang yang Di sertifikasi sama dia lah gitu Iya Dan si orang-orang tersebut Juga bisa Keli dunia untuk Beres-beresin rumah Rumah Sehebat itu sekarang guys Sehebat itu Jadi jangan takut Terima kasih Sampai jumpa